assalamualaikum apa kabar teman-teman ketemu lagi di channel saya erik 1179 kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara ngetes kabel busi teman-teman ya atau mengetahui kabel busi ini masih bagus berfungsi apa tidak mungkin bisa dikatakan nanti juga apa cara ngetes pengapian juga teman-teman ya mungkin tambahnya juga nanti bisa ngetes busi juga teman-teman nah ini caranya teman-teman langsung saja teman-teman ya ini cara sederhana teman-teman yang saya lakukan Hai juga dilakukan teman-teman bengkel biasanya langsung saja ini kabel busi saya ambil kabel busi teman-teman ya nah ini kabel busi macam-macam teman-teman ada yang bisa ini digeser maju ke depan ada yang ini patent teman-teman kalau ini bisa digeser ini enak teman-teman ya lah ini kita langsung keluarkan kabelnya tinggal kita arahkan ke masa cari masa yang jauh dari mungkin dekat karburator atau aliran bensin biar aman teman-teman ya nah caranya langsung saja kita tempelin ke masa kita hidupkan mesin teman-teman ya hidupkan nah ini teman-teman ya kelihatan arus listriknya atau guna apinya teman-teman ya berarti cara nggak langsung kabel ini berfungsi teman-teman ya kabel busi ini tidak ada yang putus nah ini kalau kabelnya bisa dimajukan atau dimunturkan teman-teman ya kalau kabelnya yang model patent ini caranya saya matikan dulu mesinnya matikan dulu mesinnya nah kabel busi yang saya satunya ini ini kelihatan dilim teman-temannya jadi agak susah untuk maju mundurin kabelnya teman-teman ya kalau yang ini tidak kita pasang dulu yang ini teman-teman nah bila kabelnya ini patent atau susah atau tidak bisa maju mundur bisa kita pakai ini teman-teman kita kasih obeng kita masukkan terus kita hidupkan mesinnya hidupkan mesinnya coba bisa kan teman-teman ya kalau posisinya kabelnya patent teman-teman ya ini keluar arusnya juga jadi kabel yang ini berfungsi juga atau mungkin bila tidak ada obeng bisa pakai busi teman-teman ya sebentar saya matikan dulu matikan bila tidak ada obeng mungkin ada busi sekalian juga bisa ngecek busi teman-teman ya busi kita masukkan kita hidupkan lagi kalau kita hidupkan gini coba hidupkan nah ini keluar teman-teman ya ini kabelnya berfungsi nah kalau untuk tes busi sekalian ini bodi busi kita temelkan di sini teman-teman kemasalah ini kan kelihatan bunga apinya di busi teman-teman ya jadi kurang lebih ini businya juga berfungsi jadi cara ini juga bisa kita pakai untuk ngetes busi teman-teman ya kita lihat bunga apinya bagus apa tidak businya saya matikan dulu teman-teman ya udah kelihatan ya matikan oke teman-teman ya tadi itu cara ngetes kabel busi bisa juga busi teman-teman ya jadi keempat-empatnya bisa di dicek satu persatu besarnya keempat itu sama apa tidak keempat kabel busi itu sama tidak arus listriknya atau bunga apinya nah bila ada salah satu yang percikannya atau arus listriknya kecil ya mungkin itu kabel businya ada masalah teman-teman ya mungkin dalamnya ada yang putus apa gimana bisa diganti teman-teman nah ini cara ini juga bisa disebut dengan tes pengapian teman-teman ya berarti bila sampai ujung ini ada arus listriknya atau di businya ada bunga api berarti arus listrik dari komponen mobil ini berfungsi teman-teman ya mulai dari kowel distributor rotornya tutup-tutup distributor ini berfungsi teman-teman ya saya kasih tambahan juga teman-teman ya ciri-ciri bila kabel busi ini putus atau mungkin berfungsi kurang maksimal atau businya mati ataupun kurang maksimal juga itu tanda-tandanya biasanya mesin kalau dihidupkan itu ginjal-ginjal teman-teman ya mesinnya atau tidak bisa stabil teman-teman ya salah satu ciri yang lain juga itu biasanya businya itu basah teman-teman ya basah karena bensin bukan karena oli teman-teman itu salah satu ciri-ciri bila kabel busi atau businya bermasalah oke teman-teman itu tadi tips sederhana dari saya cara tes kabel busi busi ataupun pengapian oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang pas semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh